Wongso Negoro, lahir 20 April 1897 di Surakarta, Jawa Tengah. Aktif dalam pergerakan pemuda dan BPUPKI, meraihlar Mr. Indiretstern di Belanda pada 1924, terlibat di Budi Utomo dan menjadi Ketua Yongiava dalam Kongres ke-8 pada Desember 1926. Anggota BPUPKI mewakili Surakarta di masa persiapan kemerdekaan. Setelahnya, menjabat Gubernur Jawa Tengah dan terlibat pertempuran lima hari Semarang, menduduki posisi Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, dan Wakil Perdana Menteri, mundur dari politik setelah jatuhnya Kabinet Alisastro Amijoyo. Ia wafat pada 1978.